Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar kalian yang udah seharian lelah beraktifitas udah siap kacut dengan perjalanan mangoyan kuilah selamat beristiri jahat dan selamat berimajinasi cerita masih berkacut dengan titik kumpul yang pada saat ini diserang oleh gelombang binatang ajaib mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kesungguhan dan Xiaoyan segera melihat ke arah langit dan keluar kota dibalik kegelapan yang jauh pada saat ini sepertinya ada kilatan merah yang membuat dingin perasaan semua orang orang-orang yang berada di kota hampir semuanya adalah tim dari ruang tingkat menengah oleh karena itu tepat ketika tanah mulai bergetar pada saat ini semua orang benar-benar mengeluarkan aura kuat mereka banyak perbincangan dipenuhi dengan kebingungan pada saat ini segera terjadi diantara semua orang seluruh kota pada saat ini jatuh ke dalam kekacauan dan Xiaoyan juga menghela nafas dengan serius raungan penuh kekerasan pada saat ini terus bergemak di kota dan seluruh kota benar-benar mulai bergetar di bawah gemuruh di dalam kegelapan samar-samar semua orang bisa melihat binatang buah seperti air laut di dalam kegelapan yang pada saat ini mendekat dengan gerakan tubuh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan bergegas ke tembok kota yang paling dekat dengan rumah batu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan mendengar suara hembusan angin yang pada saat ini benar-benar melonjak sementara itu tim fearless juga pada saat ini mengikuti di belakang Xiaoyan dan menaiki tembok kota melihat pemandangan yang pada saat ini mencengangkan semua orang pada saat ini benar-benar terjekut semua orang mengerutkan kening dengan sedikit ketakutan yang pada saat ini melonjak di mata masing-masing sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata sepertinya mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan segera terjadi bahkan jika mereka melarikan diri dari kota pada saat ini mungkin kesulitan yang akan mereka hadapi seratus kali lebih berbahaya meskipun gelombang pasang ini tidak kecil tetapi masih banyak orang di belakang kota oleh karena itu mereka harus bertahan sampai fajar dan bukan hal yang tidak mungkin bagi mereka untuk selamat mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada akhirnya segera mengangguk dengan setuju bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Kong Bing segera melesat keluar dan terbang di langit diikuti dengan kelompoknya Kong Bing pada saat ini segera berkata kepada semua orang agar mereka jangan panik meskipun gelombang monster ini sangat kuat selama mereka mendengarkan kelompok dari Kong Bing dengan bertarung bersama maka mereka akan mampu melawan gelombang monster dan tidak akan ada bahaya untuk menghancurkan kota begitu suara Kong Bing ini baru saja terjatuh beberapa orang pada saat ini pada akhirnya segera merespon beberapa orang pada saat ini setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Kong Bing tetapi pada saat ini banyak juga tim yang tidak puas karena perlakuan yang dilakukan oleh Kong Bing sebelum mereka memasuki gerbang kota mereka pada saat ini masih terdiam dan berpikir apakah mereka pada saat ini harus mengikuti perkataan Kong Bing atau tidak sementara itu di sisi lain setelah melihat tidak adanya perlawanan dari banyak tim di seluruh kota Kong Bing pada saat ini segera melambaikan tangannya dan anggota timnya pada saat ini segera bubar mereka pada saat ini masing-masing segera menjaga perbatasan kota sementara itu di sisi lain rancang pada saat ini menyipitkan matanya dan merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kong Bing sementara itu di sisi lain Kong Bing pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang berada di sudut gerbang kota Kong Bing pada akhirnya segera berkata kepada kelompok Xiaoyan bahwa mereka telah mengalahkan tim dari aliansi Doshan oleh karena itu mereka pada saat ini harus bekerja sama dengan yang lain untuk menjaga tembok kota mereka harus menghentikan gelombang binatang buas dan jangan membiarkan binatang buas memasuki kota begitu suara Kong Bing ini jatuh ke telinga Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini Xiaoyan sedikit mengerutkan gening Xiaoyan dan yang lainnya secara alami merasa bahwa di antara binatang buas di hadapan mereka ada orang-orang yang lebih ganas dan mendominasi tampaknya Kong Bing pada saat ini benar-benar ingin menugaskan semua orang untuk menggunakan binatang buas ini membunuh mereka rancang yang dari semula sudah kesal terhadap Kong Bing pun segera mulai kembali berbicara kepada Kong Bing dengan dingin rancang pada saat ini segera berkata apakah Kong Bing benar-benar menganggap dirinya sebagai pemimpin menanggapi hal tersebut tentu saja Kong Bing pada saat ini benar-benar terlihat marah Kong Bing segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar sungguh keterlaluan di balik titik kumpul ini mereka adalah orang yang benar-benar memegang kendali jika mereka berani melawan kelompok Kong Bing maka kelompok Kong Bing akan mengusir mereka dari kota dan melemparkan mereka ke dalam gelombang binatang buas mendengar hal tersebut semua orang di tim Fearless pada saat ini benar-benar sangat esmosi dan bersiap untuk bertempur sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan berpikir secara rasional Xiaoyan menyadari bahwa bahaya yang pada saat ini dihadapi oleh semua orang benar-benar sangat berbahaya oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan berpikir bukan waktunya untuk berselisih dengan kelompok Kong Bing tetapi meskipun begitu Xiaoyan akan mengingat kebencian seperti ini dan akan menyelesaikan permasalahan ini setelah gelombang besar ini berakhir Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang bahwa sekarang mereka berada dalam posisi yang sangat kepepet tim dari alam Rohling ini benar-benar memiliki kuasa pada saat ini oleh karena itu tidak baik bagi mereka untuk berkonflik dengan kelompok itu pada saat ini mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk dan seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan tentu saja semua orang di tim Fearless pada saat ini benar-benar hafal dengan temperamen dari Xiaoyan yang tidak bisa ditindas oleh orang lain sementara itu di sisi lain pada saat ini Kong Bing benar-benar meledek ke arah kelompok Xiaoyan yang masih belum bergerak Kong Bing berkata bahwa tim Fearless benar-benar telah mengalahkan tim dari aliansi Doshan sebuah tim dari alam bawah ini benar-benar cukup beruntung namun meskipun mereka berhasil menghancurkan aliansi Doshan tetapi mereka hanyalah sekelompok sampah yang melebih-lebihkan kemampuan mereka di hadapan tim alam Roh tim Fearless benar-benar bukanlah sesuatu ancaman mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa esmosi tetapi Xiaoyan masih menekan perasaannya Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit melirik ke arah Kong Bing dan berkata bahwa pada saat ini langit tingkat menengah berpikir bahwa mereka benar-benar tidak terkalahkan sedari awal kelompok ini benar-benar terlalu banyak berbicara dan Xiaoyan benar-benar sangat bosan mendengarnya mendengar hal tersebut tentu saja pada saat ini Kong Bing menjadi semakin marah Kong Bing pada akhirnya memerintahkan semua kelompoknya pada saat ini untuk bertempur melawan Xiaoyan di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini mengepalkan tinjunya dan semua orang di tim Fearless pada saat ini bersiap untuk bertempur namun tepat ketika kedua belah pihak pada saat ini hendak melakukan pertempuran suara ledakan dan gemuruh pada saat ini benar-benar bergema dari luar tembok kota pada saat ini gelombang binatang puas benar-benar memasuki kota dan semua orang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Xiaoyan segera memerintahkan kelompoknya untuk berhati-hati di bawah pengaruh monster ganas ini sejumlah besar orijin abadi juga langsung meletus di timbok kota banyak rawangan pada saat ini segera terdengar dari setiap sudut dari timbok kota berbagai monster ganas dengan penampilan garang memanjat dan memantul ke tembok kota dengan kekuatan lompatan yang sangat luar binasa mereka membuka mulut ganas mereka yang dipenuhi dengan taring tajam dan pada saat ini benar-benar menghabisi banyak orang di tembok kota tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada pada saat ini ada juga beberapa binatang ajaib yang bergegas tetapi mereka dengan cepat dibunuh oleh kelompok Xiaoyan namun meskipun begitu momentum yang terus menerus juga pada saat ini membuat semua orang mengerutkan kening Xiaoyan juga mengayunkan pukulan dan seekor monster pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan hendak berbalik pada saat ini Xiaoyan merasakan adanya sesuatu dan segera melambaikan tangannya pada saat yang bersamaan kristal pada saat ini segera terlempar ke tangan Xiaoyan Xiaoyan seketika menatap ke arah kristal tersebut yang tampak seperti inti monster tetapi dibalik benda kristal itu sebenarnya ada sumber energi orijin yang kaya kekayaannya bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan pil orijin abadi yang biasanya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa monster di tempat warisan ini sebenarnya memiliki sumber orijin abadi yang kaya di tubuh mereka merasakan kekayaan sumber energi ini Xiaoyan tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan api surgawi dan membakar kristal tersebut kristal pada akhirnya langsung dimurnikan oleh Xiaoyan dan sumber energi yang terkandung di dalamnya pada saat ini segera diserap oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghela nafas dan sedikit kecewa karena sumber orijin abadi yang berada di dalam kristal ini tidaklah banyak tetapi meskipun begitu energi di dalam kristal ini benar-benar sangat murni jika dibandingkan dengan energi dari pil orijin abadi Xiaoyan berpikir jika ada banyak kristal maka hal tersebut benar-benar akan membantu Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya pada akhirnya setelah merasakan manfaat dari kristal sumber energi ini Xiaoyan segera kembali melihat ke arah gelombang binatang ajaib mata Xiaoyan sedikit panas dan seolah-olah pada saat ini di mata Xiaoyan monster-monster tersebut telah berubah menjadi pil orijin abadi memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya menyentuhkan kakinya ke tembok kota dan pada saat ini segera melesat Xiaoyan segera memisahkan diri dari tim fearless dan bergegas keluar kota setelah itu tubuh Xiaoyan tampak seperti matahari yang terik dengan lautan api yang tak berujung yang menyapu dalam sekejap teratai api mengembun dengan gila-gilaan sebelum akhirnya dilemparkan ke alah gelombang dari binatang ajaib teratai api yang mengandung kekuatan dengan kekerasan pun pada akhirnya meledak dalam gelombang binatang buas pada saat berikutnya banyak ledakan pada akhirnya terjadi dan dimanapun teratai api meledak potongan daging dan darah pada saat ini berterbangan kemana-mana segera setelah itu kristal sumber energi terlihat tenggelam di dalam lautan api dan terbakar secara langsung kristal pada saat ini segera berubah menjadi aliran orijin abadi yang kaya dan murni energi pada akhirnya mengalir melalui anggota tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya terkondensasi dalam dantian Xiaoyan kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap menengah dosyan bintang empat pada saat ini juga perlahan-lahan mulai meningkat pertempuran semacam ini sangat efisien sehingga semua orang pada saat ini benar-benar sangat tercengang orang-orang di tembok kota pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang terlihat seperti matahari yang sangat terik banyak ekspresi diantara mereka juga pada saat ini berubah setelah membunuh monster mereka juga secara alami tahu tentang keberadaan dari kristal energi tetapi mereka tidak berani melakukan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan dengan menyerap energi secara langsung sementara itu di sisi lain Kong Bing pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang sedang memamerkan kekuatan magisnya dengan suara rendah pada saat ini Kong Bing bergumam bahwa mereka benar-benar dari alam bawah mereka bisa berburu sumber kristal sekuat tenaga mereka dan ia bisa menunggu sampai gelombang monster ini berakhir pada saat itulah mereka akan tahu semua kerja keras mereka pada akhirnya akan percuma terlebih lagi pada titik berkumpul ini ada lima alam yang bekerja sama dengan Kong Bing mari mereka melihat apakah Xiaoyan dan tim fearless bisa melawan Kong Bing sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berusaha memusnahkan banyak monster sekaligus menyerap energi kristal pada saat yang bersamaan seluruh tembok kota juga terjebak dalam pertempuran yang sengit menghadapi dampak dari gelombang besar binatang buas banyak orang yang sedikit panik pada awalnya tetapi mereka pada saat ini benar-benar mau tidak mau harus bertempur orang-orang dari tim fearless juga pada saat ini bertahan dan bertempur di tembok kota mata semua orang juga menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam gelombang binatang buas semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiaoyan rancang juga pada saat ini mendecahkan lidahnya dan harus mengakui bahwa kekuatan bertempur Xiaoyan memang tidak normal kemampuannya tidak dapat dipahami dan pertarungan yang berlebihan ini benar-benar sangatlah mencengangkan pada saat ini peningkatan kekuatan Xiaoyan benar-benar telah meningkat setelah pemurnian dan penyerapan yang cepat ini orijin abadi di tubuh Xiaoyan menjadi semakin kuat dan auranya juga tumbuh dengan gila-gilaan dan samar-samar tidak jauh dari tahap akhir dosyen bintang 4 semua orang pada saat ini masih terus memperhatikan Xiaoyan sambil bertempur gerakan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan benar-benar sangat mengesankan dan sosok-sosok di empat aula batu pada saat ini memandangi sosok Xiaoyan pada saat ini ada sesosok di belakang kongbing yang bernama Gong Jing yang tersenyum ringan melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan Gong Jing pada saat ini berkata bahwa kemampuan dari orang tersebut benar-benar luar binasa sebelumnya kekuatannya berada di tahap menengah bintang 4 tetapi pada saat ini sudah mendekati tahap akhir bintang 4 dosyen selain itu keterampilan bertarung yang dimiliki oleh orang ini sepertinya merupakan keterampilan bertarung yang sangat kuat ia benar-benar tidak menyangka bahwa ada keterampilan yang seperti itu di alam bawah mendengar hal tersebut Gong Bing pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata muram dan segera mulai berbicara Gong Bing berkata bahwa kekuatan orang ini hanya berada di tahap menengah dari dosyen bintang 4 ia menjadi begitu kuat dan hal tersebut pasti karena sebuah petualangan itu membuatnya penasaran mengapa ia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat pasti akan luar biasa jika mereka bisa membunuh orang tersebut dan membedah tubuhnya tetapi meskipun begitu bagaimanapun juga orang tersebut hanya berada di tahap menengah bintang 4 dosyen tidak peduli seberapa banyak kemajuannya ia hanyalah dosyen bintang 4 setelah gelombang dari monster ini selesai maka biarkan tim Gong Bing untuk menemuinya sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus menghabisi banyak monster di sekitarnya Xiaoyan juga terus menerus menyerap energi dari kristal dan orijin abadi di tubuh Xiaoyan menjadi semakin kuat bintang 4 dosyen didantian Xiaoyan bahkan lebih cemerlang dan Xiaoyan dapat dengan jelas bahwa pada saat ini Xiaoyan hanya selangkah lagi ke tahap akhir bintang 4 dosyen namun tepat ketika Xiaoyan sedang sangat gembira-gembiranya tiba-tiba jauh di dalam gelombang binatang buas raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus monster besar dan ganas segera terlihat dengan guntur dan tanduk perek yang berada di atas kepalanya suara gemertak badai petir menyambar di atas kelapanya dan di balik gelombang binatang buas monster tersebut segera mengambil langkah dan menggerakkan tubuh besarnya dan muncul di hadapan semua orang ekspresi semua orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam tembok kota juga pada saat ini secara alami segera berubah dengan dramatis aura ganas pada saat ini menyebar dan semua orang benar-benar merasa deg-degan level monster ini mungkin yang terkuat di antara binatang buas yang sebelumnya muncul kekuatannya setidaknya telah mencapai puncak dari dosyen bintang 5 manusia keganasan yang terbancar dari tubuhnya benar-benar sangat mengejutkan dan semua orang pada saat ini menjadi sangat pucat terlebih lagi pembantaian monster skala besar yang dilakukan oleh Xiaoyan jelas telah membangkitkan kebencian dari monster tersebut monster itu pada akhirnya dengan ganas memandang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan juga pada saat ini secara alami menatap ke arah si monster merasakan aura dari si monster Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah monster di puncak dosyen bintang 5 tetapi meskipun begitu mata Xiaoyan pada saat ini tidak dipenuhi kepanikan dan Xiaoyan malah bersemangat kegembiraan Xiaoyan pada saat ini meledak di dalam hatinya Xiaoyan tahu bahwa jika Xiaoyan bisa mendapatkan kristal sumber energi dari binatang ajaib di puncak dosyen bintang 5 Xiaoyan akan mampu menerobos rintangan dalam sekejap dan langsung maju ke tahap akhir dosyen bintang 4 sementara itu di sisi lain pada saat ini busur listrik ditarik pada tanduk perak dari monster tersebut tubuhnya yang sekeras baja pada saat ini segera mengambil langkah melesat ke arah Xiaoyan aura yang menakutkan dan gana segera menyerbu ke arah Xiaoyan dengan gila-gilaan saat binatang ajaib besar ini mendekat Xiaoyan juga melihat penampilannya dengan jelas binatang buas ini tampak seperti badak besar dan ia ditutupi dengan warna hitam emas terlebih lagi tanduk tajam di kelapanya pada saat ini menyalakan busur listrik Xiaoyan segera menyadari identitas makhluk tersebut dan bergumam bahwa ini adalah badak guntur melihat monster ganas ini Xiaoyan juga memiliki ekspresi terkejut di matanya hal yang paling mengejutkan Xiaoyan pada saat ini adalah kekuatan monster tersebut benar-benar selangkah lagi menuju ke dosyen bintang 6 Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaan dan pemikiran pada saat ini di benaknya dan bersiap untuk berhadapan dengan si monster Xiaoyan memegang pedang kuno api surgawi dan menatap ke arah badak guntur yang datang dengan tekanan yang mencengangkan ini juga pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat monster yang sebegitu ganas Xiaoyan pada saat ini menyipetkan matanya ketika badak guntur ini benar-benar bergerak-gerak ke arah Xiaoyan dengan petir dan tanduk perak yang sudah cukup untuk menghancurkan segalanya dengan momentum yang sangat kuat pada saat ini tanduk tersebut benar-benar melesat ke arah Xiaoyan menghadapi badak guntur yang sebanding dengan puncak dosyen bintang 5 Xiaoyan secara alami tidak akan berani meremehkannya tubuh Xiaoyan segera menyapu ke belakang menghindari tanduk dari badak guntur pedang kuno api surgawi pada saat ini segera diayunkan dengan cepat dan bayangan pedang kuno api surgawi berkedip-kedip lesatan pedang pada saat ini segera menuju ke arah badak guntur dengan suara keras bayangan pedang kuno api surgawi Xiaoyan ini benar-benar membombardir tubuh dari badak guntur percihkan berterbangan kemana-mana dan pada saat ini riak dengan kekuatan yang menakutkan segera melonjak energi yang dipenuhi kekerasan pada saat ini langsung menghancurkan beberapa monster yang berada di sekitarnya di bawah guncangan frontal seperti ini sosak Xiaoyan pada akhirnya langsung terguncang mundur kekuatan dari badak guntur ini benar-benar tidak hanya sebanding dengan puncak dosen bintang 5 kekuatan fisiknya juga sangat kuat dan jika Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan khawatir Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bertahan tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming menghadapi monster badak ini Xiaoyan segera kembali mengampil langkah maju dengan darah yang mengamuk di dalam tubuhnya Xiaoyan sekali lagi terbang seperti bola mengeriam menginjak kehampaan dengan langkah cepat pedang kuno api surgawi di tangan Xiaoyan pada saat ini memiliki ribuan bayangan pedang kuno api surgawi yang mengalir kembali ke arah badak guntur gelombang besar pada akhirnya kembali terjadi dan pertempuran ini tidak diragukan lagi telah menjadi fokus bagi banyak orang Kong Bing juga pada saat ini melihat pemandangan ini di istana batu dari kejauhan Kong Bing pada saat ini meledek Xiaoyan bahwa tampaknya bocah ini benar-benar akan segera mati setelah memprovokasi binatang buas ini banyak orang juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat pertempuran yang ditampilkan oleh Xiaoyan sementara itu pertempuran diantara Xiaoyan dan badak guntur pada saat ini benar-benar sangat intens dengan banyak benturan yang terjadi berhadapan dengan Xiaoyan yang memiliki kekuatan dosian bintang 4 sepertinya pada saat ini badak guntur benar-benar sangat kesal ia pada akhirnya pada saat ini segera mengeluarkan teknik sembilan guntur surgawi untuk menyerang ke arah Xiaoyan dihadapkan pada serangan ganas dari badak guntur ini sosok Xiaoyan juga berubah menjadi cahaya listrik segera melesat Xiaoyan menyimpan pedang kuno api surgawi dan pada saat yang bersamaan nyala api melonjak diantara kedua lengan Xiaoyan jari-jari tinju Xiaoyan pada saat ini menimbulkan cahaya listrik dengan api surgawi Xiaoyan menyipitkan matanya ke arah monster yang pada saat ini melesat menyerang dengan tanduk guntur miliknya melihat hal ini Xiaoyan pun seketika menebak bahwa sepertinya tanduk itu adalah serangan terkuat sekaligus kelemahan dari badak guntur memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera mengepalkan tinjunya dan narutan api segera melonjak di atas lengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan tinju api nirwana yang dilesatkan dengan keras ke arah badak guntur ruang gelap bersinar seperti siang membawa kekuatan yang bergulir dan tiba-tiba jatuh dan menghantam tanduk dari badak guntur dengan keras benturan pada akhirnya segera terjadi dengan tinju api nirwana yang sekarang yang dianggap sebagai salah satu metode terkuat dari Xiaoyan tinju api nirwana ini jelas cukup ganas dan tinju tersebut mengenai tanduk dari badak guntur tubuh besarnya terguncang hingga puluhan meter tubuh besar itu langsung menghancurkan sejumlah besar monster hingga mati di bawah kakinya pukulan Xiaoyan ini juga segera menarik perhatian banyak suara yang terkejut di tembok kota mereka bergumam bahwa keterampilan bertarung dari orang ini benar-benar cukup kuat semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dengan teknik yang ditampilkan oleh Xiaoyan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa teknik yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini bisa memukul mundur si monster sementara itu di sisi lain Gong Jin juga pada saat ini segera mulai kembali berbicara ia berkata bahwa skill bertarung dari bocah ini benar-benar sangat kuat tampaknya monster tersebut pada saat ini telah menunjukkan beberapa tanda kelemahan orang ini cukup mampu tetapi sumber kristal semacam ini bukanlah sesuatu yang layak dinikmati oleh seorang dari alam bawah sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat gembira melihat tekniknya benar-benar berhasil dilukai seperti ini oleh Xiaoyan pada saat ini badak guntur juga sangat marah dan dengan mata yang galak dan kejam segera menatap ke arah Xiaoyan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiaoyan kembali melesat ke arah badak guntur belasan teratai api surgawi mengembun di telapak tangan Xiaoyan dan kekuatan ganas kembali meledak tubuh dewa guntur kuno juga pada saat ini segera berjalan dengan liar sosok Xiaoyan pada akhirnya melesat dengan kecepatan tinggi dan pada akhirnya segera muncul di atas kelapa dari badak guntur tinju Xiaoyan ditutupi dengan api dan dibungkus dengan kekuatan yang tak tertandingi namun pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan yang menembakkan tinju teratai apinya angin yang sangat kencang pada saat ini muncul di belakang Xiaoyan suara samar juga segera terdengar di telinga Xiaoyan ketika sesosok pada saat ini berbicara sosok tersebut berkata bahwa Xiaoyan sangat kuat dan telah berkontribusi banyak dalam mempertahankan kota ia pada saat ini akan membiarkan Xiaoyan beristri jahat dan biarkan ia menghadapi monster badak guntur ini mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini segera menampilkan ekspresi dingin Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan gelombang ganas yang berada di belakang punggungnya dan gelombang ganas ini cukup kuat tetapi jika dibandingkan dengan pedang pembunuh langit milik Liang Feng pada saat ini serangan di belakang Xiaoyan bisa dianggap tidak terlalu kuat namun pada saat ini dengan temperamen Xiaoyan, Xiaoyan tentu saja tidak akan menyerahkan barang miliknya kepada orang lain oleh karena itu meskipun kekuatan yang besar terpancar pada saat ini Xiaoyan masih terfokus kepada badak guntur Xiaoyan mengambil tindakan seperti kilat dan pada saat ini api surgawi segera menyelimuti tubuh Xiaoyan Xiaoyan bergegas mendekat ke arah badak guntur dan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini membuat orang yang berada di belakang Xiaoyan seketika marah sosok tersebut pada akhirnya segera bergegas kembali menyusul Xiaoyan tetapi pada saat yang bersamaan sosok tersebut pada saat ini merasakan hawa dingin di belakangnya dan ia seketika menoleh ia merasakan tinju yang seberat gunung pada saat ini dilesatkan ke arahnya dan ia menyadari bahwa sosok tersebut adalah rancang berhadapan dengan kekuatan fisik yang kuat dari rancang pada saat ini sosoknya memutuskan untuk mundur hal itu dikarenakan kekuatan fisik adalah kelemahan dari sosok tersebut yang ternyata adalah Kong Bing begitu Kong Bing mundur pada saat ini sosok rancang tentu saja tidak akan membiarkan Kong Bing pergi rancang juga seorang dosen bintang 5 dengan kekuatan yang setara dengan Kong Bing dan pada saat ini sosoknya segera melesat dengan sekejap mata pada saat ini sosok rancang sudah berada di hadapan Kong Bing dengan tinju yang terkepal Kong Bing pada akhirnya mau tidak mau segera mengeluarkan tekniknya untuk berhadapan dengan serangan dari rancang benturan pada akhirnya segera terjadi dengan gelombang energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak ke segala arah kedua belah pihak pada saat ini mundur pada saat waktu yang bersamaan dan mereka saling memandang sementara itu di sisi lain pada saat ini tinju Xiaoyan benar-benar telah terjatuh kepada tanduk dari badak guntur benturan kembali terdengar dan pada saat ini tanduk dari badak guntur benar-benar dihancurkan Xiaoyan darah segera mengalir dari tanduk yang pada saat ini dihancurkan badak guntur secara alami merasakan bahwa nyawanya pada saat ini terancang dan ia memutuskan untuk segera bergegas pergi namun bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini melepaskan apa yang sudah berada di hadapannya bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini guntur segera melonjak di langit dan Xiaoyan segera mengangkat tangannya semua orang pada saat ini sedikit terkejut melihat guntur yang tiba-tiba muncul terlebih lagi Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya seolah-olah Xiaoyan hendak meraih guntur tersebut semua orang bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut apakah ia benar-benar akan menerima guntur yang terkondensasi di dalam ilusi ini bukankah jika begitu permasalahannya maka orang tersebut benar-benar akan menderita kerugian yang besar semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan di mata masing-masing sementara itu pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengepalkan tinjunya dan guntur segera mengalir ke tangan Xiaoyan keterkejutan semua orang pada saat ini dipatahkan karena sosok Xiaoyan benar-benar meraih guntur tersebut pada akhirnya guntur yang diraih oleh Xiaoyan segera terkondensasi menjadi tombak yang langsung dilesatkan ke arah badak guntur yang kabur dalam sekejap mata pada saat ini tombak benar-benar menembus tubuh dari badak guntur dan seketika tubuh badak guntur benar-benar hangus dan menimbulkan asap semua orang yang menyaksikan pertempuran ini kembali dikejutkan melihat senjata yang baru saja dilesatkan Xiaoyan banyak perbincangan di sekitar mereka pada saat ini segera melonjak mereka mengenali bahwa ini adalah tombak yang digunakan oleh dewa petir ada catatan di buku-buku kuno tentang tombak yang jatuh dari langit ia ingat bahwa pemiliknya adalah dewa pertarung yang kuat yang terkenal di seluruh dunia pemilik dari tombak ini tidak lain dan tidak bukan adalah dewa petir tetapi bagaimana mungkin karena dikabarkan bahwa dewa petir sudah lama terjatuh dan mati mungkin senjata ini hanya kemiripan dengan apa yang digunakan oleh dewa petir sementara itu bersamaan dengan perbincangan semua orang Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dengan kegembiraan setelah membunuh badak guntur Xiaoyan pun segera menghampiri badak guntur dan segera melonjakan api surgawi Xiaoyan membakar seluruh tubuh dari mayat badak guntur hingga menjadi abu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seonggok kristal segera muncul dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya pada akhirnya kristal sebesar kelapa manusia pada saat ini segera terbang ke hadapan Xiaoyan tanpa ragu-ragu sama sekali Xiaoyan pada saat ini segera membakar kristal tersebut api langsung membumbung di telapak tangan Xiaoyan dan membakar kristal sumber energi menjadi abu kristal ini pada akhirnya berubah menjadi sumber energi orijin abadi yang sangat kaya Xiaoyan bisa merasakan bahwa sumber energi yang berada di kristal ini benar-benar 10 kali lebih kuat daripada kristal-kristal sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa-basi langsung menghirup orijin abadi yang kaya yang dimurnikan dari kristal orijin abadi ke dalam tubuhnya bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini setelah kematian dari badak guntur gelombang binatang buas tidak memiliki pemimpin untuk sementara waktu semburan suara ratapan bergema di antara mereka hingga pada akhirnya gelombang binatang buas menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat gelombang dari binatang buas ini benar-benar menghilang ke dalam kegelapan selamat menikmati